Menunggaknya Balikpapan Superblock dalam melaksanakan kewajibannya atas pembayaran pajak bumi dan bangunan atau PBB kepada pemerintah kota atau Pemkot Balikpapan mendapat tanggapan beragam dari anggota DPRD Balikpapan. Mayoritas para wakil rakyat Kota Minyak mengaku prihatin atas tunggakan pembayaran pajak yang dilakukan manajemen salah satu mal di kota ini. Anggota Komisi 2 DPRD Balikpapan, Sukri Wahid, saat temui wartawan, usai rapat dengar pendapat atau RDP dengan manajemen Balikpapan Superblock atau BSB di kantor DPRD Balikpapan beberapa waktu lalu, mengaku prihatin atas penunggakan pajak yang dilakukan tersebut. Pasalnya penunggakan pajak tersebut terjadi pada tahun 2018 dan 2019, serta pajak tahun berjalan 2020 yang nilainya mencapai 10,4 miliar rupiah. Jumlah tersebut adalah nilai pajak bumi dan bangunan yang harus dibayar pihak BSB, termasuk akumulasi denda yang harus dibayarkan. Namun pihaknya memberikan apresiasi kepada manajemen BSB karena sudah mau bertemu dan membahas tentang persoalan tersebut. Apalagi BSB beroperasi di Balikpapan dan sudah menyerap sekian banyak tenaga kerja lokal, termasuk kontribusi tenan yang menyewa di atasnya, dengan menyumbangkan pendapatan asli daerah atau PAD yang cukup signifikan. Sebagai bagian dari Komisi 2 DPRD Balikpapan, pihaknya mengaku prihatin dengan perda pajak Balikpapan karena ada tunggakan pajak 2018 dan 2019. Oleh karena itu, Komisi 2 DPRD Balikpapan sudah meminta manajemen BSB untuk melunasi pajak tersebut dalam waktu 10 bulan, dengan maksimal angsuran atau cicilan 5 kali pembayaran. Saya juga sebagai bagian dari Komisi 2 prihatin dengan perda pajak kita karena ada tunggakan tahun 2018-2019. Belum dendanya, nah karena itu kami kemarin tadi sudah meminta dari pihak manajemen apa masalah anda. Memang tentang keuangan mereka kita tidak mau tahu, bahwa itu kan bisnis. Tadi menyampaikan juga ada beberapa geluk kesah mereka bahwa sudah satu persatu mulai mengajukan mengundurkan diri di KSOGO. Kita tidak mau ini berpengaruh kepada investasi. Akhirnya kami sepakat untuk mereview, di perda kita kan ada bab tentang cicil ya, maksimal 10 bulan untuk 5 kali cicilan. Kemungkinan besar kita akan meminta untuk tunggakan pajak tahun 2018-2019, itu dengan perwali tentang mekanisme cicilan. Tertanya berapa peserta? 6 miliar. 6 miliar di luar dendam. Mungkin 7,7 miliar. Nah ini kan potensi. Jangan sampai begini. BSB yang besar, terus warga kecil yang kita rumahnya yang kasusan ribu kita kejar-kejar, di depan mata kenapa ya? Ya itu kita harus coba mengakomodir. Targetnya tanpa? Target pokoknya 2019 harus membuat betacara dan membuat skema sesuai dengan perverda kita, yaitu dicicil selama maksimal 10 bulan untuk 5 kali cicilan. Wajib itu. Kita akan kejar pokoknya minggu depan.